Bu, saya mau makan teman-teman, apa Bu? Kata-kata, rica, gulai, tongseng, nasi goreng Nah, ini tuh ganteng Nah, ini tuh ganteng Terus habis itu, setelah matang telur ceploknya Ditaruh di wajan lain, eh, taruh di piring, disiram kuah tongseng Jadi modelnya kayak telur biasa, tapi disiram kok Ketemu lagi bareng Andri dari Makan Keliling Nah, ini kita mau ke daerah seputaran Serandaan di Bantul Ini mau nyobain ada tongseng ayam Sama gulenya ada tongseng telur juga Jadi yang beda disitu Terus kuahnya ini beda sama kuah-kuah tongseng yang sudah pernah dicobain Gak percaya kan? Langsung aja Kita ke tempatnya tongseng ayam Om Toro Atau namanya kalau di Google Map ada Warung Makan Makmur Kesana ya, ke seputaran Serandaan Bantul Terima kasih telah menonton! 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 Di warung makan makmur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai! Tadiель 2010 Terima kasih telah menonton! ini padi ini 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 menu ini buat semua bu bu ya pasang naam ini ada video ya sampai sampai ya pasang dulu lima teh panas seru ini langsung biasa ini 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 yang ini 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 telurnya nanti di dadar dikasih tuah tongseng Oh kan terus ninggu Nanti telurnya dikasih loncang itu nanti kita masak di minyak panas Jadi nanti crispy, crispy di luar dan di dalam Nanti ada tambahannya sambal bawang Sambal bawang Sangat kisah Oke Kita ulangi dulu nge Tongseng ayam jawor, rica-rica, gulai ayam, tongseng telur Terus minumnya es jeruk sama es jeruk tawar Ini maamnya mau pedis nopo mboten? Sedang awan Sedang aja Oke Kita dengerin nge Kulang sel video ibu apa? Monggo Oke Nah ini nih prosesnya disini Tulang ngeba Ngeba Bagaimana balungan? Balungan apa? Balungan ayam Iya, ayam-ayam Jawa Ini aku pakai perempuan rica apa? Rica Rica Lembut banget Iya 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 Apa ini? Apa ini? Ini rambut coklat sangat banyak Iya Ini cocoknya Ini garang klasuk tani Pedis Ini cocoknya Senang krokot-krokotnya Oke 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 Ini 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 3 tahun Ini Ini memang Kata hanung gitu Pas jam makan siang Pas jam makan siang Pas jam makan siang Banyakan Ini berarti Wah Buahnya Siap Ini Ini Buahnya Buahnya Siap Mereka Tandakan gansang kadang-kadang kejang sekawan oke oke, kita nonton siap pembeli masa akan tahu pak, di pulau Tosi yang mana ini gimana sih? umur jelas umur jelas minggu tutup ya? minggu tutup pak ini ini, ini tidak pedes banget ini, ini tidak pedes jadi sambelnya, dituang rian oke, karena pulau campuran mereka, mungkin tidak sanesnya oh, ini di pulau di pulau, di pulau, di pulau, di pulau, di pulau tidak, di pulau, pak, kadang-kadang lima, enam itu pun bagus katak tapi rata-rata lima, enam ekor gitu? iya jadi ini, kenapa pas rame-rame itu, tanggal muda itu? iya, tanggal muda itu ini, kadang-kadang enam ya pun rame, jatuh-rame, jatuh-rame panas panas siapa? nah, ini kalau baru rame, ini kayak gil, ini termasuk rame ini hari ini masih di dalam rame tuh, banyak PNS makan, terus banyak dari eh, PNS juga makan disini, jadi ini komplit banget ini 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 gak ngirani ternyata rombongannya banyak banget yang dateng kesini tak kira tempat ini akan apa ya belum begitu rame ternyata udah rame bahkan ada ibu-ibu sosialitas dateng kesini naik fortuner tempatnya kayak gini tapi yang paham lokasinya banyak ini udah dateng semua menunya nih ada tongseng, ada rica, ada gulai terus ada tongseng telur juga oh iya masih ada balungan lupa balungan, tongseng, gulai ayam semuanya sama tongseng telur terus disini juga dapetin ini dapet kobisnya sama ubur rame nya buat menyeimbangkan nih liatin ini tongsengnya tongsengnya pake ayam ayamnya ayam kampung terus liatin ini kuahnya kalau di Jogja biasanya tongsengnya kan warnanya tuh agak gelap karena tambahan kecap tapi ini warnanya kayak eee apa bumbu kacang ini kalau buat perbandingan ini yang gulenya nih ini gulai ini tongseng liat nih beda kan warnanya kuning sama kayak bumbu kacang gitu kita coba ini nih ya kuah tongsengnya dulu nih kuah tongsengnya manis gurih tapi manisnya itu kayak kayak anu ya bukan bukan semanis yang buat bukan semanis juruh yang buat bubur sum-sum atau jenang sum-sum tapi ini ada karakter yang seperti itu manisnya oke manis gak kemanisan tapi ya karakternya kayak itu kayak juruhnya bubur sum-sum nah sekarang ini kita cobain ayamnya nih hmm termasuk empuk ini terus pakai nasinya ya taruh sini kasih kuah sedikit nah ini enak sih oh iya ini buat buat info aja jadi dari keempatnya ini gulai tongseng sama ricah ini pakai ngambil ayam dari toples yang sama jadi kempuknya harusnya sama antara ayam yang gulai ricah tongseng pasti sama karena dari toples yang sama guys sekarang ke gulenya dulu kita cobain langsung dari kuahnya ini kuahnya ada berambangnya juga terus dagingnya kita cobain kuahnya dulu aja ini kuahnya gurih gak mangga kecenderung ke asin ataupun ke manis jadi cuma gurih ayam sama santengnya lumayan strong ini ayamnya pakai nasi ya kita taruh sini nih kasih kuah kasih kuah oke enak lumayan terus sekarang ke ricah-ricahnya ya ini ricah-ricahnya kita cicipin kuahnya kental ya lumayan kental nih ini karakter kuahnya ini manis manisnya lumayan tinggi tapi karena tadi minta pedesnya sedeng jadi ini jadi manis pedes ini cocok buat yang suka buat yang suka manis pedes sih cocok ini tapi kalau kalian gak suka pedes pesan manis aja juga eh gak usah gak bisa bilang pedes nanti dapatnya manis kok kita taruh sini ya taruh sini pakai kuahnya yang manis tadi pakai nasi manisnya masih agak tinggi kalau buat lidah luar Jogja mungkin jadi agak oversweet terus ini tongseng telurnya tongseng telurnya kalian lihat ini telurnya pakai tadi itu pakai telur ceblok tongseng telur telurnya nanti di dadar dikasih kuah tongseng terus habis itu setelah matang telur cebloknya taruh di piring disiram kuah tongseng jadi modelnya kayak telur biasa tapi disiram nah kayak gini tuh karakternya kayak gini tapi tak belah lagi gak disipin telurnya aja pakai kuah tongseng yang langsung ya ini ini nah aku udah ada cara sama saya sama saya sama saya sama saya sama saya enak sih nih telurnya gurih terus kuahnya manis gurih jadi dapat telur tapi disajikan sedikit manis unik ini pakai nasi kayaknya lebih enak nasinya udah mau habis jadi tak taruh sini aja kasih kuah sedikit yang ini enak sih malah aku suka telurnya ini kuah tongsengnya karakternya beda sama yang ada di pasar Bantul ada kolnya kopinya tak taruh sini aja ya taruh sini buat campuran terus ada cabenya juga cabenya tak ceplus cabenya buat ceplusan nanti kasih nasi kayaknya lebih jos nih kasih nasi sedikit ini ini balungannya buat yang suka balungan nih komplit banget semua balungan ada nih buat yang suka ngerokotin kebetulan aku gak begitu suka ngerokotin nih ada kepala juga ada jengger ayam juga nih ada jengger ayam buat yang suka terus jangan khawatir kepalanya udah dipotong jengger ayam kelihatan gak sih tuh jengger ayam gak hobi ngerikitin jadi aku tak nyobain ini aja sisa-sisa dari dadanya nih ini aroma ini aroma ongkepannya tuh udah kelihatan aroma manis nih ini balungan cocok kalau aku gak begitu suka karena effortnya butuh banyak tapi dapetnya sedikit udah nih dari tempatnya warung makan makmur tulisannya terus kalau di google map harus tulisannya juga tongseng om toro tapi om toro nya gak ada disini kalau kalian mau nyobain disini ini tongseng yang beda sama dibandingkan sama tongseng yang ada di pasar bantul karakter kuahnya lain sama yang lain ya mau gak mampir disini di seputaran mana yang deket serandaan jalan sananya buntu nih baik sampai disini dulu videonya terimakasih sudah nonton sampai jumpa lagi di video berikutnya